Halo foodies, kembali lagi di channel food science UKWMS Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya micin kan? Kata orang, makan micin bisa membuat kita bodoh Padahal, micin merupakan penyedap yang hampir digunakan pada semua jenis masakan Nah, kali ini kita akan membahas tentang fakta unik dari micin Apakah micin memang bisa membuat orang menjadi bodoh? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita simak videonya Pada tahun 1908, seorang profesor Jepang bernama Kikuna Ikeda dapat mengekstraksi glutamat dari kaldu sup rumput laut Ia kemudian memastikan bahwa glutamat memberikan rasa gurih pada sup Profesor Ikeda kemudian mengajukan patent untuk memproduksi MSG Produksi komersial pun dimulai pada tahun berikutnya Saat ini, MSG tidak hanya diekstraksi dari sup rumput laut Melainkan telah diproduksi dengan fermentasi debu, molase, dan gula bit MSG sendiri mengandung air, natrium, dan glutamat yang merupakan penyedap pada bahan alami Seperti rumput laut, tapioca, dan juga fermentasi debu Sedangkan, asam glutamat sudah ada dalam tubuh manusia Ada beberapa makanan yang seringkali kita konsumsi dan mengandung asam glutamat Seperti keju, tomat, dan ekstra kaca kedelai Sejak pertama kalinya diluncurkan ke pasar, MSG telah diproduksi dengan tiga metode Pertama kali, di tahun 1909 sampai 1902 MSG diproduksi melalui hidrolisis protein abadi dengan asam hidroklorida Untuk memutuskan ikatan peptida Proses hidrolisis menggunakan gluten gandum Karena mengandung lebih dari 30 gram glutamat dan glutamin dalam 100 gram protein Berangkat ke tahun 1960-an, dipelajari proses-proses produksi baru untuk membuat MSG Yaitu menggunakan sintesis kimia dan fermentasi Di tahun 1970-an, penggunaan bakteri akhirnya digunakan hingga saat ini untuk memproduksi MSG Proses penggunaan bakteri ini mirip dengan proses produksi anggur, cukkah, yogurt, dan coklat WHO, FAO, dan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Mengklaim bahwa MSG merupakan bahan makanan yang aman digunakan atau disebut Generally Recognized as Safe Namun, jika dikonsumsi secara berlebihan, tentu berefek buruk bagi kesehatan kita Salah satu penelitian terbitan American Journal of Clinical Nutrition Juga menyatakan bahwa masyarakat luas tetap harus waspada terhadap efek samping kesehatan Yang mungkin terjadi akibat mengkonsumsi MSG Dan agar lebih bijak lagi dalam mengatur porsinya Oleh karena itu, badan pengalus obat dan makanan AS meminta produsen makanan dan restoran-restoran Untuk tetap mencatumkan MSG dalam daftar komposisi produk mereka Penggunaan MSG dalam makanan digadang-gadang menimbulkan berbagai efek bagi tubuh manusia Di antaranya adalah pusing, emas, mual, dan bahkan kanker Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut Ternyata MSG tidak memiliki pengaruh langsung kepada tubuh manusia Justru, MSG membantu mengurangi asuman garam dalam makanan Yang memicu hipertensi, nyakit jantung, dan strok Ini adalah salah satu narasi yang sering sekali kalian dengar di masyarakat luas Tanpa alasan yang jelas, MSG selalu digaitkan membuat seseorang menjadi bodoh Padahal, dalam semua penelitian yang telah dilakukan Tidak ada korelasi langsung antara kebodohan dan makanan yang mengandung MSG Penggunaan MSG disarankan tak dalam jumlah banyak Meski dampaknya tak nampak dalam waktu singkat Jika MSG dikonsumsi setiap hari, semakin lama efeknya akan menumpuk Penelitian dari Southeast Asian Food and Agricultural Science and Technology Center IPB Pada tahun 2007, menyatakan bahwa konsumsi MSG harian rakyat di Indonesia Yaitu sekitar 0,7 gram per orang per hari Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah konsumsi MSG di Amerika Serikat Yaitu kurang dari 1 gram per orang per harinya Dan juga Jepang, yakni 2 gram per orang per harinya Jepang, yakni 3 gram per hari